Berkali-kali kisah asmaranya kandas, Luna Maya belak-belakan soal pernikahan tidak banyak, kode buat Aril. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Meski jalingan cintanya sudah kandas, hubungan Aril Noah dan Luna Maya masih kerap diperbincangkan. Kabar kedekatan keduanya pertama kali mulai terdengar pada 2004. Saat itu Aril Noah dan Luna Maya masih malu-malu membeberkan kedekatannya. Namun hubungan tersebut sempat kandas lantaran muncul nama Sarah Amalia yang kala itu akhirnya menikah dengan sang vokalis. Setelah itu Luna Maya juga sempat menjalin hubungan dengan Reino Barat. Namun hubungan keduanya juga kandas usai Reino Barat memutuskan untuk menikahi Sarah Rini. Lama menjomblo, kini Luna Maya berniat untuk mengakhiri masa lajangnya. Luna Maya pun menjelaskan pernikahan apa yang terjadi impiannya. Menurutnya ia tak memiliki pesta pernikahan impian seperti kebanyakan orang. Luna Maya memaparkannya dalam kanali Youtube Rio Motret pada beberapa waktu lalu. Tapi Luna punya dream wedding dong, tanya Rio Motret. Dari punya sampai nggak punya beneran jelas Luna Maya. Menurut Luna, ia kini memandang arti sebuah pernikahan dengan sudut pandang berbeda. Arti pernikahan kalau untuk sekarang ini adalah companionship. Itu lebih penting daripada kita kawin dengan pesta yang luar biasa. Pada akhirnya kalau companionship itu tidak ada dalam relationship dan juga komunikasi yang baik tidak ada dalam relationship itu juga perjuma. Yang harus dibangun adalah pasangan dulu papar mantan kekasih Ariel Noah itu. Tanya itu Luna Maya kemudian memandang bahwa kecocokan satu sama lain. Dalam sebuah hubungan perlu sangat digarap, Luna juga mengaku tak masalah jika hanya menikah di KUA. Tanpa adanya pesta megah layaknya seorang pesohor tanah air. Asalkan pasangannya benar-benar seperti apa yang diharapkan. Belum lama ini Luna Maya juga diisukan dekat dengan Dimas Bet. Keduanya bahkan membagikan potret kemesraan di sosial media. Meski demikian hubungan keduanya tampak hanya sebatas teman saja. Luna Maya ulang tahun syarini ucapan selamat. Artis Luna Maya ternyata baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-39. Namun netizen kemudian menyeroti ucapan ulang tahun yang disampaikan oleh syarini. Netizen pun mengungkir-ungkir kalimat syarini yang pernah mengungkapkan jika dirinya tidak mengenal Luna Maya. Luna Maya pun memperingati hari lahirnya itu secara sederhana diadiri orang-orang terdekat termasuk sang ibu. Luna Maya pun membagikan momen ini di media sosialnya. Ia mengaku siap menghadapi apapun dalam kehidupan ini. 39 aku siap menghadapi kehidupan apapun dan pelanginya di depan. Tulis Luna Maya dalam unggahnya. Sebuah akun gosip di Instagram kemudian mengunggah lewat momen lama saat syarini mengucapkan selamat ultapadainya. Melansir mata-mata.com, jaringan suara.com, syarini mengucapkan doa terbiknya untuk Luna Maya yang berulang tahun ke-26. Ia berharap agar kesuksesannya dan Luna Maya dapat bertahan lama hingga mereka tua. Happy birthday Luna Maya yang ke-26. Semoga semakin glow, glow, glow. Semoga kesuksesan Luna bisa sampai tua. Amin. Happy birthday Luna, happy birthday Luna, happy birthday. Kata syarini dalam mencuplikan video yang diunggah akun Eklambedano Official 9. Para netizen lantas menyentil syarini yang sempat menekutak kenal dengan Luna Maya. Katanya gak kenal kok ngucapin HBD komentar salah seorang netizen. Berasa andil buat Luna Maya sesat nafas hingga diberikan ke rumah sakit. Sosok bombol santosong kue isel. Melihat Luna Maya sesat nafas hingga diberikan rumah sakit sosok bombol santosong bukan lain. Bisa dibilang sosok bombol santosong ada adil dalam insiden Luna Maya sesat nafas. Sebab Luna Maya sesat nafas usai buat konten youtube bareng sosok bombol santosong. Diberitakan sebelumnya, Luna Maya sempat ambruk di tengah syuting konten bareng youtuber bombol santosong. Mengutip bancar masin pos, Luna Maya ambruk usai cicipi keripik super pedas bareng bombol santosong. Di awal-awal segmen, Luna Maya masih terlihat baik-baik saja. Reaksi Luna Maya kepedesan usai mencicipi keripik super pedas pun belum mengkhawatirkan. Namun suasana berubah ketika Luna Maya mengaku pandangannya berkunang-kunang. Tak berapa lama, Luna Maya bertersedak hingga batuk-batuk dan alami sesat nafas. Berlangsir tayangan youtube Bobon Santoso, penyakit asma Luna Maya kambu usai cicipi keripik super pedas. Kesakitan dan sulit bernafas, Luna Maya ambruk di atas sofa. Bobon Santoso dan kru yang ada di lokasi panik dan langsung menelpon ambulans. Dia punya asma, telpon ambulans. Tata Bobon Santoso panik. Masih dalam kondisi tersadar, Luna Maya sempat menangis kesakitan. Mengeluhkan perutnya yang juga sakit saat dibawa ke ambulans. Merasa ada andil membuat Luna Maya seperti ini. Bobon Santoso ikut antar sang model rumah sakit. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Bobon Santoso terus meminta maaf pada Luna Maya. Gue minta maaf buat Luna Maya, maaf Kak Luna, Kak Luna maaf ya Kak Lun. Udah dulu video kali ini, gue minta maaf buat Luna Maya. Semoga gak terjadi apa-apa. Kata Bobon Santoso. Masih kesakitan, Luna Maya menanggapi Bobon Santoso dengan suara tak jelas. Di akhir video, Bobon Santoso menanggapi ini menyesal. Ibut andil menyebabkan Luna Maya sampai kesakitan. Sam youtuber juga memperingatkan keras pada netizen untuk tidak mencoba hal ini di rumah. Jangan coba ini di rumah, ini benar-benar sangat berbahaya. Jujur gue misal melakuin hal ini kepada Luna Maya. Tanda Skobon Santoso. Jangan coba ini di rumah. Jangan coba ini di rumah.